Ini saya mau taruh ini tangga, tangga nanti ke atas, rak lagi ditempah, tangga lagi ditempah, bumper ini nanti besi 4mm Tetapi bukan itu konten yang mau saya bicarakan, yang saya mau bicarakan adalah ini ya Ketika kita punya mobil ini kan ada inspirator-inspirator kita ya, untuk kita jadikan panduan, menjaga mobil, merawat mobil dan lain sebagainya Khususnya Suhu, Dukun Mobil Nono, Mbah Hoyot yang ahli panter ya Tetapi kan konten mereka ini kan bukan dari konten pemilik mobil ya Kalau saya kan berkaca dari pemilik mobil ya, mereka kan seputar mesin dan lain sebagainya ya Nah dari sisi pemilik mobil, saya hormat sama orang itu dua, tetapi kan ketakutan itu kan mulai terhindari Setelah konten mereka mengenai mesin, mereka bahas, mesin bahas, mesin bahas, lama-lama menjaga mesin dah tahu Tetapi kan konten kayak gitu kan, ya lama-lama ah gak takut lagi lah aku terkait dengan mesin, nah kan kira-kira begitu ya Nah, ini yang harus kalian jaga, kalau kalian punya keluarga, ini ya dari sisi pemilik mobil, saya komentar dari sisi pemilik mobil Bangku dua, setiap mobil, bukan hanya khusus panter, kalau kalian punya anak-anak, jangan sampai mereka menggantung-gantung di pintu mobil ini ya Pintu mobil dua, aku ulangi, biar kalian ngerti, ini repot, pintu mobil dua, setiap mobil, tetapi khususnya pada panterin yang udah umur 28 tahun Ini kan dari sisi baut mesinnya kan, ya 28 tahun lah, sebenarnya mobil yang khusus 10 tahun ke atas atau 7 tahun ke atas Perhatikan konten ini, jangan sempat mereka gantung-gantung di mobil ini, apalagi kalian naik ke atap mobil itu, pijakannya di bangku dua Bangku apa, pintu mobil dua ini, ini adalah paling sulit ini ditarik ke atas Bukan sulit ya, artinya gampang ditarik ke atas, tetapi kemungkinan dia turun lagi, kalau seandainya kalian punya pintu mobil ini udah turun-turun Bangku pertama yang paling gampang untuk di handle Kalau seandainya dia turun, dinaikkan lagi gampang Bangku dua ini, jangan sampai lah, ada anak-anak, ada keluarga yang pijakan kakinya langsung ke pintu mobil ini, apalagi ditarik-tarik begini ya Ditarik-tarik ke bawah kayak gini, ah hindari lah itu, hindari kali, hindari kali Ini yang paling rumit ini, artinya bisa kita taruhnya capek, makanya setiap keluarga saya yang masuk ke mobil ini, yang pertama harus dia tahu sopan Sopan itu pertama jangan banting, karena saya sudah memperbaiki setiap pintu turun ini, 230 ribu 230 ribu, 230 ribu sana, depan belum sih, yang di sana sudah ada tanda-tanda, tetapi masih bisa Hanya keluar-keluar uang kayak gitu, ah gak mau aku, gak apa-apa lah, turun-turun sikit pintu mobil itu aman lah Yang ini gak ada masalah, walaupun dia sudah bunyi juga sama seperti yang satu, tetapi aman lah, masih aman Yang ini sudah turun kali kemarin, jadi dikasih tahu lah sama yang memperbaiki pintu mobil ini, ini harus hati-hati kali Itu ya, nasihat saya ya, jangan sampai anak-anak itu menggantung jadi pijakan, ataupun ditarik-tarik ke bawah Paling mampus nanti kalian ini menangani ini, karena kelemahannya itu nanti terakhir disini Walaupun udah kalian naikkan, kalau tipikal, ini kan lembut ini ya, kan udah diperbaiki Nah, enggak, 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 bar, kayak gitu, kayak angkot ya kan Nah, udah slow aja, gelbek, udah gitu aja, santai deh Nah, enggak turun-turun lagi kan, biasanya kalau apa ini turun dia, klutuk, kayak gitu ya Ini enggak, turun lagi kan, nah, gitu ya Biasanya ada juga ininya sih, karetnya Nah, karetnya disini, ada karet Tapi, kalau aku lihat pintuku ini enak Ah, udah, slow dia, elegan, kayak bos, kayak mobil bos Saya pengen itu buat mobil ini kayak mobil bos lah Semuanya, ketek Nah, pintu gini juga Nah, udah selesai, enggak usah Gerak, wah, kenapa keluar, kayak gitu Jangan, jangan, itu orang-orang yang seperti itu Apalagi, ini Ini bukan membuat kalian jadi cerai ya Istri kalian ini, ah Tokokkan kepalanya sikit, kalau sana dibantingnya mobil ini Ya Jadi, jadi Itulah cara Dia tidak rusak Hanya dia turun Maksudnya mobil ini, tidak Waktu dibanting kayak gini Kaca pun enggak akan pecahnya Hanya Ah, ini turun nanti yang di bagian sini Dan menghandlenya itu Cukup susah bangku dua Maksudnya